Mulai munculnya titik api di beberapa kawasan lahan kosong di Kabupaten Tanah Laut membuat badan penanggulangan bencana daerah setempat membangun Posko Satgas Karhutla. Dalam beberapa pekan terakhir sudah terjadi sedikitnya 5 kebakaran lahan di wilayah Tanah Laut. Pertengas gabungan BPBD dan Dinas Satwa PP dan Pengadam Kebakaran Tanah Laut berupaya memadamkan api berkobar di lahan belukar kawasan lahan Saranghalang Sabtu kemarin. Kebakaran lahan ini merupakan yang terima kalinya dalam 2 pekan terakhir di Tanah Laut. Sebelumnya kebakaran lahan juga terjadi di Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, dan Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelehari. Bermunculannya titik api inilah membuat BPBD dalam mendirikan Posko Satgas Karhutla di kawasan Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang. Dipilihnya Desa Gunung Raja karena sebagian besar kawasan belukar di sekitarnya termasuk di Kecamatan Bati-Bati menjadi langganan kebakaran lahan. Sering terjadi Pak, ya itu jumlahnya adalah paling besar adalah di daerah Bati-Bati, Tambang Ulang, makanya Posko Siakadarannya adalah untuk di wilayah ini kami taruh di Desa Gunung Raja. Apakah itu Pak berupa lahan tidur atau bagaimana bahannya Pak yang sering terbakar itu Pak? Lahan kosong Pak. Nantinya Posko Satgas Darul Karhutla ini akan diisi oleh petugas gabungan dari DMI dan Polri, Orari, Dinas Satpol PP dan Dankar, Kemadam Kebakaran Swasta, dan Relawan lainnya. Sejauh ini luas lahan yang sempat terbakar relatif kecil. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak membakar lahan dan segera melapor jika ada lahan yang terbakar di dekat pemukiman. Dari Pelihari Tanah Laut, Jul Kipri Yunus, Aineus melaporkan.